Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Masmur pasal yang ke-139, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Doa di hadapan Allah yang maha tahu, untuk pemimpin biduan, Masmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal Aku. Engkau mengetahui kalau Aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa Aku. Kalau Aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung Aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup Aku mencapainya. Selidikilah Aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah Aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah Aku di jalan yang kekal. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Murpasal yang ke-139, ayat yang ke-23. Selidikilah Aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Judul Renungan kali ini, Memilah Dengan Bijak, ditulis oleh Patricia Raben. Sahabat Odibi, suatu waktu, cucu-cucu saya berlarian mengelilingi halaman belakang rumah saya. Apakah mereka sedang bermain? Tidak, mereka sedang mencabuti rumput liar. Aku mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Seru cucu saya yang paling kecil sambil menunjukkan seberkas besar rumput. Ia begitu gembira membantu saya menyiangi kebun hari itu dengan mencabuti rumput-rumput liar dan membuang setiap gulma yang mengganggu. Namun sebelum bisa mencabutinya, kami harus memilah-milahnya dulu. Menyiangi dengan sungguh-sungguh juga merupakan langkah pertama untuk membuang dosa dari diri kita. Karena itu Daud berdoa, Selidikilah Aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Lihatlah, apakah jalanku serong. Sungguh langkah yang bijaksana dalam memberantas dosa-dosa kita ketika kita meminta Allah menunjukkannya kepada kita. Dialah yang paling tahu tentang diri kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal Aku. Tulis sang pemasmut. Engkau mengetahui kalau Aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Daud menambahkan, Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup Aku mencapainya. Karena itu sebelum dosa berakar dalam hidup kita, Allah dapat memperingatkan kita tentang bahayanya. Dia tahu kondisi hati kita. Jadi ketika ada perilaku berdosa yang mencoba menyusup dan berakar di dalam hati kita, Dialah yang pertama mengetahuinya dan dapat menunjukkannya kepada kita. Kemana Aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana Aku dapat lari dari hadapanmu? Kiranya kita dimampukan untuk terus setia mengikuti juru selamat kita ke tempat yang lebih tinggi. Sahabat Tudibi, ketika meminta Allah menyelidiki hati Anda, Dosa dan kesalahan apa saja yang Anda temukan. Dan bagaimana perbuatan menyiangi dengan sungguh-sungguh dapat menolong Anda menyingkirkan dosa-dosa yang sudah lama berakar dalam hati Anda. Alamakasih ketika Engkau menyingkapkan dosa dalam diriku. Tunjukkanlah caramu mencabut dan membuangnya dari hatiku. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Let us spread to the nations Together we can make a difference Our Daily Bread Ministries Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!